Intro Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim berdasi kami Dan pemirsa indah karga saham kabungan di sesi kedua akhirnya ditutup di zona merah dengan mengalami pelemahan yang cukup dalam di 0,41% dan bertahan di level 7.600an, tepatnya di 7.627.0604 maksud kami Posisi ini dicatatkan indah karga saham kabungan ketika secara intraday hari ini sudah menyentuh ke level intraday tertinggi di sepanjang masa, tepatnya di 7.715.759 Sementara dibuka di sesi pertama pada pagi tadi, flat di 7.658.875 Langsung saja kita ke grafis yang pertama kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya di sesi kedua hari ini Dapat anonsasikan grafis di layar televisi Anda pemirsa MNC 36 mengalami pelemahan di 0,74% Jakarta Islamic Clinic melemah di 0,31% LQ45 tertekan di 0,69% Selanjutnya ke grafis rotasi pergerakan sektoral pemirsa Konsumsi non-primer menguat tipis di 0,05% Kemudian barang baku tertekan cukup dalam di 1,38% Transportasi dan logistik juga melemah di 1,21% Dan kesehatan ditutup di zona merah di 0,77% Kemudian kita akan coba lihat saham-saham yang hari ini menjadi penopang Indeks harga saham kabungan sehingga tekanan yang terjadi tidak terlalu dalam Ke grafis selanjutnya ada brand pemirsa Tadi pun juga sempat kita ulas Menguat ditutup di 10.425 Dimana dari sisi value-nya dapat anonsasikan grafis di layar televisi Anda ABMM hari ini juga melaju kencang di 4.770 penutupan PTRO masih dari grup Prayogo Pangesto Hari ini juga melaju kencang ke 12.125 penutupan Dan PNLF menguat di 442 rupiah per sahamnya Kita beralih ke grafis selanjutnya Saham-saham yang hari ini menjadi pemerat Untuk indek harga saham kabungan pemirsa Yang pertama dari perbankan BICAP BMRI tertekan hingga ke 7.100 BRPT hari ini juga melemah di 1.140 Dan yang ketiga ada GAMES Ini sempat naik tinggi Di 18.800 Berbalik arah terdampak asli profit taking Tertekan dalam ke 15.450 Di tengah rencana pembagian dividen interim kedua Perbankan BICAP BPNI juga tertekan ke 5.300 rupiah per sahamnya Itu dia update-an pergerakan indek harga saham kabungan Di posisi penutupan sesi kedua hari ini Dan semoga bisa menjadi referensi Untuk menghadapi perdagangan di kesokan harinya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih